Halo semuanya, masih bersama catatan Nat-Nat yang aduhai ini sore ini saya kembali lagi bikin roti rotinya ini judulnya Dinner Roll, Australia nah, nanti saya akan berikan resepnya di description ya jadi pemakainya ini, kalau yang kemarin kan memakai cheese cream ya kalau yang ini memakai mentega jadi seperti biasa tadinya itu yeast dengan susu ditunggu sampai 6 menit setelah itu diberi telur dan diaduk-aduk tepung terigunya dimasukkan ada gula pasirnya, terus ada garamnya nah, ini saya menggambar di sini jadi kertas rotinya itu saya bikin sampai bisa masuk nantinya nanti dilihat ya nah, ini akhirnya sudah selesai dan mengembang nah, kalau sudah mengembang begitu aku kasih taburan ini ya taburan tepung terigu lagi karena biar nggak lengket terus aku bagi-bagi 40 graman ini aku sengaja bikin yang kecil ya jadinya itu nanti aku masukkan di cetakan-cetakan bunga seperti biasanya kalau setelah ditimbang itu ditapurin tepung terigu sedikit terus setelah itu baru kita rolling-rolling dan diamkan berjajar-jajar begitu baris-baris yang rapi terus nantinya bila selesai ditutup serbet ditutup lapi ya jadinya biar tidak kering dan dia nanti kita tunggu sampai mengembang double lagi nah, setelah dia mengembang double lagi kita ambil ini ya rolling pin ya nah, setelah itu baru kita isi nah, waktu kita isi itu kita diamkan lagi selama 25 menit baru dimasukkan ke oven ini gampang sekali ya yang saya bikin ini karena resep-resepnya Australia Roti ini dia sangat ini ya sangat minimalis kalau resep rotinya Asia itu kan pakai butter terus nanti atasnya disaput kuning telur dan lain-lain tapi kalau disini itu minimalis karena kadang roti-roti ini dimakan dengan misalnya tambahan-tambahan misalnya mau makan seafood atau mau makan beef dan lain-lain ya nah, ini sengaja tadi itu saya isi aduh, diisi apa ya akhirnya ada tiga saya isi kismis saya isi keju dan saya isi peanut butter yang ini nah masih ingat kan yang tadi itu saya cerita bahwa saya bikin patron itu untuk ini loh teman-teman nah didiamkan ya sampai dia betul-betul nanti mengembang double dan dia saling berpelukan nah kalau mau panaskan oven satu menit setelah itu dimatikan ya masukkan nanti dia seperti ini loh mengembangnya seperti ini teman-teman dia berdempet-dempet seperti ini ya nah setelah itu baru nanti dimasukkan ke oven untuk oven lamanya sama ya seperti kemarin waktu saya bikin roti 170 derajat ini hanya 10 menit saja nah nanti atasnya itu gak usah disaput apa-apa cuma diberi taburan tepung terigu jadinya seperti ini ada bedak-bedaknya ya di setiap adonan rotinya itu nah ini sudah matang teman-teman cepat sekali ini tanpa di edit ya jadi biar aku memberikan tahu bahwa ini seperti ini loh hasilnya terima kasih yang selalu menonton catatan nat-nat sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya salam sayang selalu dari aku bye-bye selamat menikmati